Assalamualaikum Wr. Wb Sobat jumpa lagi bersama channel Putra Parabola Sobat dimanapun berada Mudah-mudahan kabar sobat semuanya dalam keadaan sehat Amin Ya Allah Ya Rabah Alamin Oke di kesempatan video kali ini Tutorial cara mengkoneksikan Wifi ke receiver MBS2 Seperti Tanaka, Matrix Burger Ataupun juga Skybox Dan yang lainnya ya Disini saya gunakan receiver Tanaka T22 Jurassic Versi K5S Cara ini sama saja ya Untuk tipe OS ataupun K5S Oke bagi para sobat pemula Silahkan disimak untuk videonya Dan bagi para sobat teknisi Parabola Senior Salam satu hobi saja ya Bagi para sobat yang baru menemukan channel ini Silahkan dibantu Ditekan dulu tombol like dan subscribe-nya Karena subscribe itu gratis Untuk mengkoneksikan Wifi ke receiver versi KOS ataupun K5S Disini para sobat tentunya harus mempunyai dongle wifi ya Untuk dongle wifi ini ada tipe MT dan juga tipe RT Tergantung para sobat menggunakan SW yang support untuk dongle wifi nya ya Kalau biasanya untuk Tanaka T22 Jurassic versi K5S ini support untuk dongle MT ya Kita colokkan dulu untuk dongle wifi nya Ke port USB yang ada di depan ya Ataupun yang ada di belakang Nah disini perangkat wifi sudah tersambung ya Kemudian disini para sobat tinggal masuk ke menu jaringan Kita pilih menu jaringan Nah disini para sobat masuk lagi ke pengaturan jaringan ya Tinggal tekan OK di remote Nah disini para sobat tinggal tekan tombol warna hijau di remote Untuk mencari jaringannya Kita tekan tombol warna hijau di remote Kita tunggu sampai muncul untuk nama wifi yang para sobat punya Kalau belum muncul untuk nama wifi nya Disini para sobat tinggal tekan Tombol warna merah di remote ya Untuk merefresh Sampai muncul untuk wifi yang para sobat cari ya Kita coba tekan tombol warna merah di remote Dan setelah nama wifi nya muncul Para sobat tinggal pilih dan tekan OK di remote ya Dan disini para sobat tinggal isikan kata sandinya Kita isikan untuk kata sandinya Tinggal tekan OK di remote Kita isikan untuk sandi IP yang saya punya Setelah mengisikan kata sandi Disini para sobat tinggal geser ke bawah ya Pilih enter Kita tekan OK di remote Kemudian kita geser ke bawah Untuk perlihatkan kata sandi ini Bisa ya atau tidak ya Kemudian geser lagi ke bawah Disini kita simpan Kita pilih ya Untuk menghubungkannya disini Para sobat tinggal tekan Tombol warna merah di remote ya Oke kita tunggu sampai Connect untuk Jaringan wifi nya Nah ini sudah terkonek ya Wifi connect Seperti ini ya Oke sangat mudah sobat Untuk cara mengkoneksikan wifi Di receiver versi kalima S Ataupun versi kos ya Oke mungkin untuk tutorial kali ini Saya cukupkan dulu disini Mudah-mudahan bermanfaat Jika ada yang ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati